. Harga TBS sawit sumut periode tanggal 23 Februari hingga tanggal 1 Maret tahun 2022 naik Rp42,26 per kilogram. Medan, setelah dua periode penetapan mengalami penurunan, harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara akhirnya kembali menunjukkan tren positif. Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara sumut untuk periode tanggal 23 Februari hingga tanggal 1 Maret tahun 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp42,26 per kilogram menjadi Rp3,613,23 per kilogram. Penyebab kenaikan ini karena, beberapa hal yakni, banyaknya permintaan akan produk sawit dan hasil olahannya terutama untuk bahan baku industri biodiesel dan minyak goreng. Selain itu, ketaatan perusahaan kelapa sawit terhadap penerapan ketetapan harga yang telah dietapkan oleh tim penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Sumatera Utara sebagai harga acuan terendah dalam pembelian TBS di tingkat petani pekebun. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit. Sementara, sawit umur 9 tahun 3.525,19 rupiah per kilogram dan sawit umur 10-20 tahun 3.613,23 rupiah per kilogram, sawit umur 21 tahun 3.606,08 rupiah per kilogram, dan sawit umur 22 tahun 3.558,68 rupiah per kilogram. Sawit umur 23 tahun 3.523,46 rupiah per kilogram. Sawit umur 24 tahun 3.406,99 rupiah per kilogram dan sawit umur 25 tahun 3.302,70 rupiah per kilogram. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan 14.937,63 rupiah per kilogram dan harga kernel 12.881,99 rupiah per kilogram dengan indeks K90,67 persen. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan dinas perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!